Halo guys, ketemu lagi dengan saya, GomuNX. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang item share dan disassemble item. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dong. Sudah? Mari kita mulai. Tidak semua item di Dota Duat bisa di-share. Ada beberapa item yang bisa di-share dengan teknik yang berbeda-beda. Yang pertama ialah item yang di-share dan langsung di-konsumsi. Seperti mango, healing sal, dan clarity. Item-item ini tidak bisa diberikan secara manual. Karena tidak bisa dipakai oleh hero yang kalian berikan. Cara memberikan item-item ini dengan cara tekan hotkey yang kalian setting. Lalu klik ke arah hero yang ingin kalian berikan. Untuk mango, kalian harus menahan control terlebih dahulu. Lalu tekan hotkey, lalu klik ke arah hero yang ingin kalian berikan. Untuk item-item seperti ops dan sentry, kalian bisa memberikannya secara manual dan dengan cara menahan control. Akan tetapi, ops dan sentry tidak bisa diberikan dengan cara menekan hotkey, lalu klik ke arah hero yang ingin kalian berikan. Itu akan langsung diletakkan pada ground. Banyak sekali pemula-pemula yang salah memberikan ops, sehingga membuat kerugian dari subdivision dan gold. Untuk item seperti tanggo, kalian bisa memberikan dengan teknik klik ke arah hero atau menahan control. Tapi tidak bisa memberikannya secara manual. Akan tetapi, untuk item-item seperti dust, smoke, tom, bottle, cheese, refresher shot, aganim blessing dari rosan, dan gain, item-item ini bisa kalian berikan secara manual. Dan untuk battle, kalian bisa juga dengan teknik menahan control. Lalu di data 2, ada beberapa item yang bisa dibongkar pasang. Yang artinya, kalian bisa membeli item tertentu dengan bagian item yang sudah dibeli pertama kali. Contohnya seperti arcane boots. Lalu saya ingin membeli bloodstone pada hero timbor saw saya. Daripada saya membeli lagi energi booster, lebih baik saya membongkar pasang dari arcane boots. Daripada saya membeli lagi energi booster yang baru. Kira-kira seperti itu contohnya. Semoga pada video ini dapat membantu kalian mengerti tentang item siap dan disassemble item. Jika kalian mempunyai pertanyaan, saran, komentar, kritik, silakan kirim di kolom komentar. And thank you so much for watching and don't forget, stay raw, stay training.